Hai Oke sekarang nomor 28 28 itu kenapa diluluskan itu di drop karena jasnya juga Hai jasnya kan juga ya kurang 300 ya jadi nomor 28 di drop tentara nasional Indonesia kembali membuka pendaftaran calon perwira prajurit karir TNI tahun anggaran 2021 yang meliputi beberapa jurusan pendidikan dari strata 1 dan diploma 4 setelah melalui tahapan pendaftaran dan tes seluruh calon perwira karir TNI memasuki tahapan sidang penilaian panitia penentu akhir seleksi tingkat pusat yang dipimpin Panglima TNI yang didampingi jajaran panitia seleksi pusat kita masawan sudah ya masuk suara sudah ya oke oke sekarang nomor 28 28 itu kenapa diluluskan itu di drop karena jasnya juga Hai jasnya kan juga ya kurang 300 ya jadi nomor 28 di drop kenapa kita paksakan dia kenapa enggak yang 123 nih coba 123 apa tuh Mas Budiman Hai wajar ini tensinya sudah diulang berulang-ulang tinggi Pak lima dan nadinya 112 kali Oh ini 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 tidak memenuhi syarat demikian Pak lima bahaya bahaya Pak lima di tengah jalannya sidang keputusan akhir terdapat para peserta seleksi yang menanti dengan tegang dan penuh harapan seperti salah satu peserta calon perwira prajurit karir TNI asal Provinsi Bengkulu dengan disiplin ilmu kedokteran umum apalagi untuk membanggakan kedua orangtua jadi saya sangat berharap dan ya pastinya deg-degan juga untuk menunggu hasil ini ya tapi semuanya kita sudah usahakan dari awal dari daerah juga kita udah usahakan semoga mungkin untuk mencapai nilai yang terbaik jadi kita ya siap-siap saja menunggu hasil diputuskan 268 calon perwira prajurit karir TNI dinyatakan lulus dan akan mengikuti pendidikan pertama calon perwira di masing-masing akademi ketiga matra TNI Oke ya selesai tidak usah parade ini keputusan